Intro Hasil operasi Gaktip dan Justisi yang digelar pada tahun 2017 lalu terdapat 54 pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI Jumlah ini jauh lebih sedikit bila dibanding pada hasil operasi Gaktip dan Justisi pada tahun 2016 yang mencapai 135 pelanggaran Hal ini disampaikan Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Arief Rahman pada upacara pembukaan gelar operasi Gaktip dan Justisi Polisi Militer tahun 2018 di lapangan Makodam 5 Brawijaya Untuk itu Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Arief Rahman berharap seluruh anggota TNI mampu meningkatkan disiplin dan kepatuhan hukum prajurit TNI dan pegawai negeri sipil TNI Dengan demikian jumlah hasil operasi Gaktip dan Justisi dapat menurun bila dibanding dengan tahun lalu Ya di lapangan nanti POM Gabungan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli kemudian bila ada jam dinas anggota tidak pakai helm kemudian ditangkap, kemudian pencegahan-pencegahannya juga ada dengan melaksanakan patroli di sekitar tempat-tempat hiburan kan TNI tidak boleh ke sana sehingga anggota tidak ada yang ke sana jadi pelaksanaannya dengan patroli pengecekan kemudian kegiatan-kegiatan bersama-sama dengan kepolisian nanti Polisi melaksanakan operasi lalu lintas dibantu dengan TNI bukan TNI bersama-sama di situ apabila polisi menangkap yang sipil POM TNI menangkap yang TNI yang tidak disiplin berlalu lintas seperti itu Gelar Operasi Gaktip dan Justisi Polisi Militer tahun 2018 ini mengangkat tema dengan Operasi Gaktip dan Justisi tahun 2018 Polisi Militer berkomitmen meningkatkan disiplin ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit dalam rangka menjaga netralitas untuk mendukung tugas pokok TNI Melalui tema ini seluruh prajurit TNI diharapkan mampu meningkatkan disiplin dan kepatuhan hukum prajurit TNI dan PNS TNI sehingga mengelimir bahkan menyerdakan pelanggaran disiplin maupun hukum di lingkungan TNI yang menunjang pencapaian tugas TNI secara berdaya dan berhasil guna selamat menikmati selamat menikmati Dib Cats Jalan Terima kasih telah menonton!